Budaya Sojihoto, perkenalkan nama saya Aksa Jesenisang Kurasimaa. Teman-teman pasti sudah tahu kan bahwa Hari Waisak memperingati tiga peristiwa penting, yaitu kelahiran pengaruhi data, Buddha Gautama mencapai kenangan sekuna, dan Buddha Gautama Parinibadai. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang kelahiran Buddha Gautama. Selama Buddha Gautama diantau seusahnya pada tahun 623 sebelumnya sini, di sebuah kerajaan di negeri yang sekarang bernama Nepal. Ayahnya bernama Sudodana, dan Sermai Surinya bernama Ratu Mahamaya. Meskipun Raja Sudodana dan Ratu Mahamaya sudah nama Nika, tapi anaknya mereka dambakan belum mereka perorin. Sampai pada suatu waktu, saat Ratu Mahamaya berusia 45 tahun, Ratu Mahamaya ikut serta dalam perayaan Asada. Setelah perayaan tersebut, Ratu Mahamaya mandi dengan Ayah Wahid dan mengucapkan janji Uposata. Setelah itu, Ratu Mahamaya pergi ke kamar tidur. Setelah ketidur, Ratu Mahamaya bermimpi aneh sekali. Dia memimpi, dia diangkat oleh empat orang Dewa Agung dan dibawa ke gunung Himalanya, dan diletakkan di bawah Ponsala, di Lereng Manosulatala. Di sana, para istri Dewa Agung mandikan Ratu Mahamaya di Danau Anotata, menggosoknya dengan minyak wangi, dan memakai ikannya pakaian yang biasa dipakai oleh para Dewa Agung. Setelah itu, Ratu dipimpin pergi ke istana emas. Di sana, Ratu Mahamaya direbahkan di sebuah dipan yang sangat indah. Datanglah sebuah sekol gajah putih ke kamar itu, dengan membawa sekumpul bunga teratai di belah lainnya. Gajah itu memutadipan sebanyak tiga kali, dan masuk lewat perut Ratu Mahamaya dari sebelah kanan. Ratu pun menanyakan arti dan impian tersebut, dan aja segera memanggil para Brahmana. Brahmana pun menerangkan bahwa Ratu akan merayukan seorang bayi laki-laki yang akan menjadi seorang cakawati, raja dari semua raja, atau seorang buddha. Memang sejak dari itu, Ratu Mahamaya pun mengandung. Ratu Mahamaya dapat melihat dengan jelas, bahwa bayi laki-lakinya berduduk dengan sikap meditasi, dan mukanya menghadap ke depan. Setelah sepuluh bulan berlalu, tepat pada bulan waisa, Ratu pun memohon berkenan kepada raja untuk bersalin di rumah ibunya di diwadahal. Dalam perjalanan, tiba-tiba rombongan Ratu di Taman Lubini yang sangat indah. Ratu pun memperintahkan rombongan untuk berhenti beristirahat di Taman Lubini. Ratu pun dengan jimpilah berjalan-jalan di Taman Lubini. Tepat di bawah pohon sawah, Ratu pun merasa perutnya agak kurang enak. Dengan cepat, para dayang memasang jirai di sekeliling ratu. Ratu pun memegang dahan pohon sawah. Dengan berdiri, Ratu pun melahirkan seorang bayi laki-laki. Tepat Maha Brahma pun menerima bayi itu dengan jari emas. Dari langit, turunlah air dingin bercampur air hangat untuk memandikan bayi itu. Bayi laki-lakinya itu berdiri, Lalu berjalan sebanyak tujuh langkah. Setiap dia menapas, Tungguh bunga terlantai di bawah kakinya. Lalu dia berkata, Adho hang asmi lokaksa. Jeto hang asmi lokaksa. Jeto hang asmi lokaksa. Ayang angkima jatuh. Nanti danik guna bau. Artinya adalah, Akulah pemimpin di dunia ini. Akulah ketua di dunia ini. Akulah teragung di dunia ini. Inilah pelahiranku yang teragung. Tak akan ada tujuh mimpah lahir lagi. Kita umat buda sangatlah berbahagia dengan kelahiran buda Gautama. Karena sampai sekarang kita bisa mempraktekkan dan memperajari nama mulia yang buda Gautama telah menemukan. Tapi, yang harus kita ingat adalah, Buda Gautama hanya menemukan dan menunjukkan jalan bagi kita. Untuk bisa sampai ke pantai seberang, Kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Demikianlah cerita saya tentang kelahiran buda Gautama. Semoga bermanfaat. Sabe Sata Bawang Risi kita datang. Semoga semangatku hidup berbahagia. Sagu, sagu, sagu.